Intro Aplikasi penghasil uang GoldShort TV yang mengklaim bisa memberikan keuntungan besar untuk anggotanya, kini mulai menerapkan banyak syarat jika anggotanya ingin melakukan penarikan, dari pengumuman terbarunya yang dibagikan di grup Telegram GoldShort TV, resmi, diketahui ada beberapa pengumuman penting untuk anggotanya. Pengumuman tersebut dikeluarkan karena adanya pembaruan sistem, sehingga berdampak pada beberapa hal, diantaranya, 1. Saldo akun sebelum pembaruan dikonversi menjadi terkunci dan hanya dapat digunakan untuk membeli kontrak dan hak cipta. 2. Minimal pengisian saldo diturunkan menjadi 20 ribu rupiah. 3. Penarikan diatur menjadi 80 ribu rupiah. 4. Pengisian dan penarikan bisa dilakukan segera setelah pengisian. 5. Ditambahkan mekanisme KEC, verifikasi identitas, untuk keperluan nama asli, 6. Ditambahkan paket hak cipta kegiatan 80 ribu rupiah dan RP 240 ribu. Setelah jatuh tempo atau dijual, penjualan dikenakan biaya administrasi 5 persen, pengguna dapat membeli lagi, 7. Paket hak cipta benefit 1 diubah menjadi 7 hari dengan bonus 36 ribu rupiah, 8. Pengguna yang telah membeli kontrak 160 ribu rupiah dapat mengakses halaman pembelian kontrak, sedangkan pengguna lain harus membeli paket hak cipta 480 ribu rupiah terlebih dahulu untuk dapat masuk. Akun yang tidak login selama 15 hari akan disimpan, dan perlu diaktifkan kembali untuk digunakan. Itulah 8 poin pengumuman yang terkait dengan pembaruan sistem yang disebut baru dilakukan oleh aplikasi Gold Short TV. Akibat dari pembaruan tersebut, ada beberapa kebijakan yang tampaknya merugikan bagi anggotanya, karena ada beberapa syarat yang harus dilakukan untuk bisa melakukan WD. Di mana syarat tersebut semuanya bermuara pada pembayaran atau deposit, baik dengan alasan saldo terkunci sehingga harus membeli kontrak atau hak cipta agar bisa kembali melakukan penarikan, selain kebijakan tersebut juga ada perubahan pada harga paket hak cipta, sehingga anggota harus mengeluarkan uang ekstra lagi untuk membelinya. Ada juga kebijakan yang mewajibkan anggotanya melakukan KEC untuk verifikasi identitas, bahkan sampai harus mengirimkan foto kartu identitasnya. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya pencurian data, melihat beberapa poin tersebut sudah menjadi bukti kuat bahwa aplikasi ini sedang berada di ambang kehancuran, karena berbagai gejala atau tanda-tanda akan skam sudah mulai muncul. Karenanya, jika masih bisa melakukan penarikan, SE Baiknya segera tarik aset yang masih tersisa di aplikasi tersebut untuk mengamankan dari resiko kerugian yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!